Salam salam dan sejahtera Izinkan saya menawarkan satu mito Indonesia hari ini masih berputar dengan penyakit-penyakit kronis Yang tak ingin sempurna Karena kegagalan kita meningkatkan budaya literasi Buat Indonesia melompat menjadi entitas yang mana optimis Indonesia masa depan Bahwa prognosis Indonesia ini sangatlah baik Bukan hanya untuk sembuh, tapi untuk menjadi lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rekan-rekan sekalian Bicara soal merawat Indonesia Saya Muhammad Antetul Guqtadir Masiswa FKG UGM Izinkan saya menawarkan satu mitode perawatan Yakni transformasi budaya Rekan-rekan sekalian Di luang kelas saya belajar Bahwa dalam menentukan satu perawatan yang tepat Itu berawak dari diagnosis yang akurat Dimana sebelumnya kita Ada tahapan-tahapan yang dilakukan Mulai dari anamnesis atau problem identification Kemudian kita cari etiologinya Dan tentukan diagnosisnya Lalu kita susun secara perawatan Dan tentukan prognosisnya Hingga perawatan tersebut barulah dilakukan Nah rekan-rekan sekalian tadi sudah banyak sekali Problem identification atau anamnesis Yang sudah dikemukakan oleh rekan-rekan sekalian Mulai dari Keluhan-keluhan yang Bahwasannya Indonesia hari ini Masih berputar dengan penyakit-penyakit Kronis yang tak kunjung sembuh dalam tubuhnya Mulai dari keluhan utama ketidaksejahteraan mahasiswa Hingga keluhan-keluhan lain Ketidaksejahteraan masyarakatnya Hingga keluhan-keluhan lain Seperti kemiskinan, ketidakmerataan, kemilikan dan kesehatan Korupsi, narkoba dan penyakit-penyakit lainnya Yang membuat Indonesia sebagai bangsa yang besar Harus rela, terbaring, lemas Sakit dan membelas bantuan dari negara-negara lain Rekan-rekan sekalian Diagnosisnya Indonesia hari ini peringkat 9 Dengan negara, dengan penduduk miskin terbesar Peringkat 6, terburuk ketimpangan ekonominya Peringkat 91, berdasarkan kesehatan penduduknya Dan peringkat 108 dari indeks pendidikan menurut UNESCO Sebenarnya sejatinya Pencapaian kita sebagai bangsa tidak akan terlalu buruk Kita kelas menengah dalam berbagai sektor yang telah saya sebutkan Masalahnya pencapaian kita hari ini tidak sesuai dengan potensi yang kita miliki Dan kita pantas mengajukan pertanyaan Etiologi apa yang menyebabkan pencapaian dan masalah yang terjadi pada hari ini? Rekan-rekan sekalian, selain sistem yang memang Indonesia ini masih dalam tahap penyempurnaan Ada satu faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu bangsa Yang mempengaruhi pencapaian sekaligus masalah pada bangsa kita hari ini Faktor tersebut adalah budaya Budaya dalam artian hal-hal yang menafigasi kehidupan kita berbangsa dan bernegara sehari-hari Dan harus kita akui, ada banyak budaya-budaya baik yang melelum atau gagal kita tumpukan dan kita tingkatkan di Indonesia Kok sehat hari ini terjadi ramai dipergincangkan menjadi sebuah kasus yang viral di Indonesia Adalah masalah moral yang diakibatkan kegagalan kita Menanamkan bahwasannya penting untuk mengimplementasikan nilai-nilai agama secara kafa Sekaligus masalah kecerdasan karena kegagalan kita meningkatkan budaya literasi di tengah masyarakat BPJS itu di tahun 2014 hingga sekarang di tahun 2019 Karena 70% gananya digunakan untuk merawat penyakit-penyakit degeneratif Yang salah satu faktor penyebabnya adalah ketidaksadaran atau rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kesadaran ini Maka dari itu rekan-rekan sekalian dalam menyusuri satu rencana perawatan bagi Indonesia Kita perlu merancang strategi kebudayaan yang baru Budaya yang dapat membuat Indonesia melompat menjadi entitas terhadap Guar di 30 orang dekat sekalian kita akan mendapatkan kemampuan kita Kemampuan kita mengkonversi kekuatan tersebut menjadi kekuatan Bergantung pada transformasi budaya yang kita lakukan tadi Dan saya sudah memulai Menjadi kekuatan BMSPG, BGM, menjadi ketua DPNN, menjadi bagian dari forum Indonesia Dan saya melakukan transformasi di bidang kekepembedaan Dengan menunggungkan budaya pemimpinan dan keterpimpinan Bersama-bersama berproses menjadi aktivitas tersebut Di dalam kesehatan, saya akan mempunyusui penyakpian masyarakat Pesatuan Senat Persiswa Berunturan Indonesia Di mana aktivitasnya tidak lain adalah meningkatkan Kesadaran bahwa penting untuk menjaga kesehatan budaya murid Secara khusus dan di dalam kesehatan selanjutnya Menjadi mentor sebagai forum mentoring Pemanu di bidang restripsi kekal real Dan menilu hal diri Saya ingin menyampaikan Terakhir saya ingin menyampaikan Bahwa saya memandang optimis Indonesia masa depan Bahwa prognosis Indonesia ini sangatlah baik Bukan hanya untuk sebu Tetap untuk menjadi perempuan Dengan catatan Transformasi budaya yang hari ini kita lakukan Dimulai dari sederhana Dimulai dari sekarang juga Dan dimulai oleh kita bersama Akhir sekali Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih